Sejumlah pedagang asal kota Jambi tertahan di perbatasan antara kota Jambi, Moro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Melalui akun Facebook Zaira Abidin yang mengupload video pada tanggal 30 April, tampak perdebatan sengit antara pedagang dan petugas dari Pol PP di pintu gerbang Tanjung Jabung Timur. Pedagang mengklaim jika mereka tetap diperbolehkan untuk masuk ke buatan manapun, karena yang mereka distribusikan adalah makanan. Selain itu, pedagang asal kota Jambi yang biasa boleh kebalik ke Tanjung Jabung Timur, juga meregaskan bahwa wali kota Jambi sebagai orang nomor satu di Jambi, meregaskan kota Jambi belum berstatus zona merah. Sedangkan banyak diberitakan di berbagai media yang merujuk pada rilis gugus tugas 19, bahwa kota Jambi telah ditetapkan sebagai zona merah. Hal tersebut senada dengan yang dinyatakan oleh tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi, sebagaimana banyak diberitakan di berbagai media. Akibat kisiru tersebut, puluhan pedagang mendatangi pos gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi yang terletak di kantor Damgar. Mereka mengadukan nasib mereka yang dilarang ke luar kota akibat keambiguan dari status zona merah. Terima kasih yang mau ngomong-ngomong. Gak ngomong-ngomong jawab. Itu Pak Mustar tadi ya. Pak Mustar Widjaya. Namanya Payang, Ben? Oke. Sudah-sudah tadi masuk bedinya Pak Teribang. Yang viral bang. Mau dia dekat telpon.